Pemirsa hujan lebat yang menggoyur Jakarta sejak selasa malam membuat pemukiman warga Pulau Kalibata, Jakarta Selatan terendam banjir. Ya, warga mengharapkan bantuan evakuasi di pemukiman mereka. Ketinggian air di pemukiman warga Pulau Kalibata mencapai 50 cm hingga 1,5 meter. Air menggenangi pemukiman warga sejak pukul 1 dini hari tadi. Banjir di Pulau Kalibata ini merupakan banjir terbesar setelah banjir pada tahun 2007 lalu. Hujan yang menggoyur Jakarta dan sekitarnya membuat air Kali Pulau Kalibata meluap sehingga tanggul kalipun cepol. Sementara itu terdapat lebih dari 100 kepala keluarga yang masih bertahan di rumah menunggu bantuan evakuasi. Banyak ibu-ibu hamil dan balita yang masih terjebak di dalam rumah mereka. Para warga berharap adanya bantuan tim evakuasi, rahu karet, dan bantuan logistik bahan pokok lainnya. Sementara itu sebagian warga telah mengungsi di Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu. Terakhir yang banjir yang besar sekali itu tahun 2007. Sekitar tahun 2007, yang banjir 5 tahun sekali itu. Ini baru, sudah 7 tahun kali baru ini lagi, baru banjir seperti ini. Ini bagaimana situasi sendiri, kondisi keluarga, bapak sendiri, apa masih banyak yang evakuasi? Ada mungkin sebagian, karena ada juga yang ibu hamil di sana, karena mungkin kita fasilitas untuk membawanya memang belum memadai, jadi ya seala kadarnya gitu. Ya, kita khususnya sendang pangan, ya untuk makan korban banjir. Perawakannya juga kita perlu juga. Terima kasih.